Hai nah 501 796 saya ulang 0818 095 01796 atau gimana bisa di Sultan sahara kemudian sekitar setengah jam untuk diskusi dengan para peserta beliau akan memaparkan tentang sosialisasi peraturan menteri PUPL nomor 70 di eh maafi paket presiden nomor 73 tahun 2011 tentang pembangunan bangunan dunia negara kepada beliau waktu itu kami persilakan Hai makasih Pak Menterok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam satu kalimat itu bikin dua halat eh sangat senang kami bisa bergumpul sini pada saat ini belum bapak-ibu kita buat saya sendiri surat sahara perkenalkan kami bersama teman-teman di Kementerian WPS dalamnya Direkturat Bina Penanganan Bangunan duduk di belakang bapak-ibu sekalian adalah Pak Wahyu Liman Santoso beliau yang mengurusi eh ini ini bos saya Pak eh mengurusi tahun gedung negara di seluruh Indonesia eh dan beliau yang menanggung jawab bapak-ibu ini sebelahnya bersama dikawal oleh Pak Wahyu dikawal oleh Ibu Ainin dan beliau yang biasanya kalau bapak-ibu meminta usulan pemrograman itu nanti side approval dari Pak Wahyu namanya ini Pak Wahyu Imam Santoso karena di PU itu banyak nama Wahyu makanya supaya ikonik namanya diganti Pak Waisan jadi sangat cocok dengan kesehatan Pak Waisan bapak-ibu yang terpati pada kesempatan kali ini kami juga kami sebenarnya dapat dari paniknya dari Bu Elisabeth dan Bu Roma itu Hai materi yang dibawakan antara antara bangunan hidung dan rencana kata bangunan karena selama ini banyak permasalahan tapi karena alupasi waktu yang satu jam sebenarnya itu sangat kurang dan biarkan kita diskusi nanti berkembang di atas floor eh materi-materi apa yang cocok yang sangat ibu bapak-bapak butuhkan karena disamping hal ini ada faktor-faktor nonteknis dalam kiat-kiat kita dalam penyelenggaraan bahwa penduduk pemerintah ini sangat berat secara nonteknis teknisnya mungkin berat sekali nonteknisnya juga berat sekali ya itu silahkan ditanyakan karena bagaimana juga nonteknis ini sangat mengaruh teknis banyak kasus-kasus di lokasi itu Bapak Ibu selaku PPK KPA maupun maupun asisten teknisnya ataupun menerima hasil pekerjaan itu banyak terkendala lalu oleh hal-hal yang nonteknis nanti silahkan di tapi sebagai entry point masuk kita kita akan membahas di dua peraturan ini jadi apa yang kita lakukan di sini itu sangat terkait dengan airpres 73 nah apa yang dilakukan sekarang kondisi seorang menteri kita semua berdiri di sini itu sangat terkait dengan kinerja menteri kinerja menteri itu sangat terkait dengan WTP wajar tanpa pengecualian nah andai kata teman kesini satu dari pekerjaan Bapak Ibu aja tidak WTP Menteri Kesehatan juga tidak akan WTP persoalannya adalah bagaimana katanya Menteri itu jangan sampai tidak WTP tapi gara-gara kita itu aja sebenarnya simpan yang boleh-boleh aja dengan orang lain tidak beres tapi kita harus beres karena dalam pengelolaan negara kita sangat terkait dengan hal-hal aturan-aturan yang harus dilakukan ada aturan-aturan yang baik tapi tidak benar ada yang benar tapi baik nah itu hal-hal itu yang harus disikapi lebih lanjut mungkin mohon izin bahwa ketua karena kata Pak Waisan laki-laki kalau bisa berdiri maka saya harus berdiri bapak-ibu yang saya patik ini adalah dasar dari ini adalah dasar dari apa yang akan akan kita lakukan dalam pembangun Kedua Nenggara ini awalnya ini adalah permen PU-45 Buku Biru kalau Bapak Ibu pernah Buku Biru itu lahirnya lebih dulu jadi anaknya lebih dulu dibanding bapaknya lahir ya bisa ini nah akhirnya karena permasalahan besar waktu itu yaitu kalau enggak salah saya dengar ini asbar penusulnya perpres turun ini karena dua kasus besar pada saat zaman presidennya Pak SPI nah itu di Bandung ada ada gedung ada gedung hotel planet nah kebetulan minta izin tetangga tetangganya itu adalah bangun gedung rumah negara Hai yaitu bangun gedung eh Hai ini apa tempat presiden ini tempat gubernur Pakuan Dung Pakuan nah izinnya cuma dua lantai tiba-tiba bangun itu berdiri delapan lantai masukkasinya tetap berjalan karena izinnya itu adalah ada di wali kota makanya bangun itu tidak bisa dikontrol oleh gubernur nah permasalahan datang pada saat presiden datang ke gedung Pakuan itu gedung tempat penginapan gubernur itu adalah presiden langsung pulang Hai kenapa takut sniper dari lantai delapan begini dan itu tidak belum belum bergerak keras waktu itu itu ada lagi Perdana Menteri Jepang Jepang mengunjungi waktu itu gunung Pak Aher Ahmad Daryawan itu juga masih sama begitu masih lihat ada di tanah lapangnya tempat pertemuan tuh gampang banget terlihat dari gedungan delapan itu akhirnya juga acaranya tidak sesuai sekitul pulang berhal kedua kasus itu adalah eh kantor bupati Hamadera Bukara kalau misalkan itu kantor bupatinya sangat mudah mengalahkan gedung Menteri nah sejak saat itu Pak Presiden melihat oh ini kok Bawang betong kok enggak ada enggak ada pengaturan sepertinya padahal sudah ada cuma karena judulnya permen PU akhirnya menganggapnya bahwa pemda-pemda itu mengatur bahwa itu kan aturan PU kami aturan Kementerian sendiri akhirnya diangkat aturan permen PU PR nomor 45 itu menjadi perpres 73 anaknya lebih dulu lahir dibanding Bapaknya nah ini akhirnya dengan presiden presidennya sama akhirnya semua Kementerian dan terutama pemda yang yang sangat takut sama Kementerian jadi Bapak Ibu juga bangun itu juga nanti izin-izin IMB SRF dan segala segalanya itu adalah kewenangannya di Bupati Wali Kota dan Bupati Wali Kota itu biasanya dibanding dinas teknis seperti kita Kementerian Kesehatan maupun PUPR itu mereka mereka lebih takut kepada Kementerian Kriyo tapi itu harus itu memang karena karena mungkin masa lalu ya seperti ini nah Bapak Ibu yang ini kita nah ini bawang gedung negara pada intinya adalah bawang gedung yang dibiaya oleh ABBN maupun prolem dan lainnya lainnya misalkan ghibah dan bagiannya dan ini ada termasuk juga dana bangun gedung negara yang 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 milik daerah nah Bapak Ibu yang saya hormati apapun yang Bapak Ibu lakukan di negara ini ini adalah alur penyelenggaraan bangunan gedung ini harus kapal ini bahwa awalnya ada percanaan pelaksanaan ada pemanfaatan terus kalaupun gedung itu merupakan gedung yang memulai nilai ekonik yang tinggi kesejarahan maupun ini sangat sangat penting bagi kesejarahan maka dia ada proses pelestarian dan yang ketiga adalah proses penggongkaran nah ini adalah mekanisme di dalam bangun gedung itu ada sebenarnya intinya itu ada proses izin dan proses mensertifikasi apalagi sekarang nanti ada di paparan juga kami berikan satu direktori penuh ini Menteri Kesehatan sudah mewajibkan tenang SLF SLF itu apa? sertifikat lain fungsi nah ini sebelumnya ada IMB nah IMB itu dibangun kalau Bapak Ibu PPK ataupun Saker sebaiknya proses IMB itu dimasukkan dalam proses D-I-D supaya bahkan supaya nanti kontraktor yang melaksanakan dia udah gak sibuk ngurusin administrasi IMB selama ini banyak IMB itu non-budgeter banget Saker-saker bahkan oh itu urusan motor call akhirnya pakai dana akrobat begitu dana akrobat itu begitu di audit itu pasti sakitnya kena sekarang eksploran masukkan aja ke ini ke dana pernyanaan IMB baru nanti serah terima 80% dari konsultan itu jadi konsultan selesai pekerja itu jangan di 100% ini tapi baru satu persen nanti kalau itu pekerjaan pelaksanaan udah beres ya 80% 20% itu dana untuk pengawalan pelaksanaan nah ini baru oleh konstruksi nah di dalam konstruksi itu nanti ada kontraktor ada kontraktor atau ada MK ada kontraktor ada konsultan penawas atau MK kalau bangunan itu memenuhi syarabah itu MK maka MK itu nanti ujungnya pada saat PHO pre-hindaran over pekerjaan itu harus sudah mencerahkan ini pernyataan bahwa bangunan itu layak fungsi di atas materi 6000 ya jadi yang penting ini titik kuncinya adalah nanti dasar SLF itu adalah dari surat pernyataan dari konsultan MK pada saat PHO itu membuat surat pernyataan nanti begitu di PHO itu serat limanya udah sudah lancar baru ke Pemda nanti diuruskan oleh berdasarkan surat pernyataan dan dokumen-dokumen terkaitnya pengawasan dan sama evaluasi dalam perlaksanaan itu nanti diuruskan ke DPM-PTSP membuat dimintakan ke DPM-PTSP nanti DPM-PTSP secara internal me me ini membuat SLF dari setelah ada rekomendasi dari Dinas Teknis Dinas PUPR Kabupaten Kota ya ini semuanya otoritasnya ada di Bupati Mual Kota penanggung jawab dari Buna-Buna Mual Kota IMB dan SLF ini adalah di DPM-PTSP nah ini yang titik-titik ini yang nanti ada audit atau ada ada audit PPK ini yang perlu kebanyakan dari kita itu seringkali fokus ke teknis pada pekerja teknis itu baru sebagian dari pekerjaan kita ada non teknis yang lebih bisa kita Bapak Ibu harus lebih fokus pada staff-staff pekawi yang bikin laporan-laporan itu harus dipikirkan ya baru setelah itu nanti ada ini nah kalaupun ada ini Ibu mau bangun lagi perjalanan biasanya ada ada pembongkaran jangan langsung dibongkar semua dibongkar itu ada ada persyaratannya yaitu bahwa ada berita acara pembongkaran jadi jangan sampai Ibu Bapak takar nanti pensiun dari ini baru ditanyain ini dulu bangunan ini teman-teman dulu udah gak ada apa ada putihnya Bapak Ibu akan tidak bisa tidur ya karena harus ada pembongkaran nanti kita udah belajar teknis ada ini rencana ini rencana teknis pembongkaran ini ada pembongkaran kalau bangunan gedungnya tinggi si Baguan ini ada ini ini rencana permennya lagi di dibuat oleh Pak Bapak Ibu pemongkaran nah ini adalah aturan-aturan dan di aturan ini biasanya masuk ke dalam perda bangunan gedung di Kabupaten Kota ya jadi intinya yang tadi kita ceritakan bahwa gawang gedung itu harus tidak hanya bangunan gedung negara tidak hanya kuat dan kokoh saja tapi adalah pertin efektif efisien hemat dan tidak berlebihan dan yang terakhir adalah ramah lingkungan nanti ramah lingkungan ini tadi disinggung oleh ibu-ibu ini orang menjawab kegiatan ini adalah ini kebanyakan ini adalah rananya nanti sebenarnya ada di dokumen dokumen bangun gedung itu adalah rencana tata bangunan dan lingkungan jadi bagaimana menciptakan bangunan itu harmoni dengan tetangganya dengan lingkungannya itu ada dokumen namanya dokumen penataan kawasan yang didalamnya itu merupakan dokumen resminya adalah tata bangunan lingkungan nah ini landasan pemikiran perpres bahwa tadi sudah disampaikan dan ini perlunya pengaturan nasional karena supaya tidak berlebihan karena di nanti ada aturannya bahwa kantor itu berapa meter persegi terus luas lantai berapa itu ada ini di perpres menyangkut ada enam ketentuan yang utamanya itu adalah tentang persatuan dan hunduk bahwa apa yang dilakukan oleh kita selaku aparatur negara ini adalah dua hal ini administratif dan teknis biasanya yang sering keciptok ini kalau administratifnya enggak benar itu bisa jadi teknisnya enggak benar jadi kalau auditor instansi infektorat mau mencapai itu mencapai administratif administratif ini harus benar dulu sertif ini hal ini kedua proses pembangunan nanti ada pengelola teknis ada tampan nah ini pengelola teknis kemarin kalau pengalaman kami di beberapa beberapa pementerian itu banyak ada beberapa pementerian yang menganggap enteng sakr ataupun pengelola kegiatan beduh itu ada yang disambi misalnya itu dia sambilan padahal sakr ini harus fokus jadi kalau bapak ibu ada punya amanat untuk menjalankan sebaiknya dibentuk tim tugas-tugas itu sederhana bentuk sakr ataupun PPK yang ngantor bareng step-stepnya satu ruangan dan itu ruangan untuk satuan kerja pembangunan ini karena ini pekerjaan tidak tidak gampang ini ada pengelola teknis ada tahapan pembangunan nanti nah yang di bapak ini nanti akan disingkuh bahwa biaya standar biaya non-standar komponen biaya pembangunan dan biaya perawatan ya nanti di sini akan kita lanjut ini apa yang dimaksud biaya standar biaya non-standar salah satu biaya non-standar yang sekarang lagi diupayakan dimintakan oleh Kementerian Keuangan itu adalah Kementerian Keuangan minggu-minggu ini juga sangat intent ingin bangun bangunannya itu hijau bangunan gedung hijau apa bauan gedung hijau itu secara berarti bauan gedung itu adalah terukur secara energi limbah dan air itunya jadi ada ada auditnya bauan gedung ini salah satunya dan biasanya komponennya itu itu lebih mahal dibanding yang ini ada pengaturan pembangunan dan menguasai padanya nah ini siutan sipepres jadi parpas 73 itu pada intinya adalah ininya di pembangunan negara ada penguang teknis ini biasanya KPKN maupun kemudian keuangan ini minta jaminan dari penguang teknis untuk perkairan apakah sudah dikeluarkan dengan sesuai aturan biasanya ini penguang teknis dari BBR ataupun kalau di kabupan kontal oleh dinas ini perniagaan teknis ada pelaksana konstruksi ada penguang konstruksi ini penang jawab profesional ini organisasi di lingkungan ada persiapan terus ada persat 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 teknis apa saja yang ada dan setelah itu adalah penggayaan pasca konstruksi itu nanti ada pemeliharaan ada perawatan ya apa itu secara umum bahwa di undang-undang bangun gedung itu bangunan ada tiga klasifikasinya jadi ada bangun ini bangun gedung sederhana dan bangun gedung tidak sederhana setelah bangun gedung khusus ya Hai ruangan yang kita guni ini itu adalah bangunan gedung tidak sederhana gedung ini 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 terminologi dari sisi struktur ada bangunan sederhana itu adalah bangunan gedung yang satu lantai luasnya kurang dari 500 meter persegi ataupun dua lantai luasnya 250 meter 500 persegi itu definisi bangunan gedung sederhana di luar itu hampir semuanya adalah bangunan gedung yang tidak sederhana ya ini ininya di undang-undang-undang 28 PP36 2005 nah bangun gedung khusus itu ada adalah adalah bangun gedung yang dari dua ini yang ininya bahwa bangun gedung khusus ini adalah bangun cekat untuk stadion lapas ya Oh khusus itu eh ininya non-standarnya sangat besar di sini ini standar luas kalau penggolung bangun dari aturan orang-orang bahwa bangun cekat untuk rata-rata kebutuhan luasnya adalah sepuluh meter persegi per orang jadi didesain berapa penghuni gedung itu dan lainnya nah itu untuk mendapatkan luasnya itu nanti dari sisi pemrograman kalau itu rumah negara di dasar pada tingkat jabatan dan golong-golong ini di itu lagi kalau bau gunung negara menguji ketenangan yang didapatkan oleh menteri persakutan sebagai contoh bau gunung negara ini untuk kesehatan mewajibkan rumah sakit itu harus SLF harus BGH itu ini aturan-aturan yang ini khusus itu bangun negara diupayakan 8 lantai karena ini efisiensi dari sisi efisi energinya dan lainnya tapi kalaupun ada perizinan lebih dari 8 lantai itu harus persetujuan menteri-menteri BWR baru nanti Kementerian Keuangan akan meloloskan pengawannya jadi Bapak-Ibu yang akan mengrobankan bangun gunung negara lebih dari 8 lantai itu mohon segera diurus administrasinya ini sebelum nanti ada didikannya Hai terlalu rumah negara maksimal 200 ini aturan-aturan standar luas bangunan yang terkait ini ruang kerja ruang kerja menteri ini semua ada aturan termasuk di KPRI jadi pengelola teknis BPR itu juga ada yang jadi pengelola teknis di luar negeri yaitu di KPRI-KPRI nah ini standar luas rumah negara bangunan khusus ini khusus adalah menteri dan menteri di bangunan ini ini rumah negara ukuran nanti silahkan ini enggak usah di dekat file-nya sudah kami berikan semuanya nah ini pengelola teknis pengelola teknis itu artinya besar tingkat dan ada teknis untuk ABPN di Kementerian BPR di daerah oleh dinas PU yang membidangi bangunan gedung karena PU itu macam-macam setelah adanya presiden bistur itu nama PU komentera PU dinas-dinasnya juga macam-macam ada dinas Tata ruang dan bangunan dinas talung bangun dan dinas diskimrum ada ada di seperti macam-macam nah ini ini yang membidangi bangun gudung ya Hai nah perizinan ini ya perizinan ya biasanya tadi di DPM DSP yang provinsi ada dinas-dinas provinsi yang di Kabupaten-kota ini kalau memang jauh ya Hai ini untuk ABB di Kabupaten-kota oleh Ditas Kabupaten-kota jadi walaupun Kementerian Kesehatan membangun di Kabupaten ini dan hanya WPN itu kita akan aja ke Pujang Tanah berdasarkan alokasi pembangunannya baru nanti ada kalaupun ada delegasi dari BPR kepada Kabupaten-kota itu akan dilimpahkan ke provinsi ini standar bahwa nah ini ada standar biaya ditembelasarkan berdasarkan berdasarkan tertinggi jadi Bapak-Ibu yang mau memprogramkan bahwa eh pembangunan bangun gudung negara itu adalah berdasarkan SK Bupati Wali Kota jadi jadi pemprogram itu nanti Bapak-Ibu akan mintakan dokumen pemprograman kepada BPR sebelum mengajukan ke dipak itu nanti kalau bisa langsung dapat kami takkan ke ke dinas teknis yang memilih berdasarkan ke dalam gedung itu agresatuan bangun gedung negara ini harus ada di Bupati Wali baru nanti ada kofisien-kofisien yang akan dihitung dari turunan dari perpres 73 ini yaitu permen 22 ini biaya non-standard yang kami masukkan tadi biar biayanya bisa lebih dari 100% 150 dari biaya standar Hai ini ada biaya perusahaan ringan ada sedang berat itu hitungannya kalau mengandalkan diaturannya juga tidak menit 30 4565 ini nanti yang standar intinya adalah arsitektur sahabat finishing yang yang non-standard itu penyampaian pemenolahan masterplan rtb rencana tata bangun dan lingkungan ada analisis mendapat lingkungan RKL UPL terus ada peningkatan asertur dan struktur ini non-standard pekerjaan persiapan itu perlengkapan khusus pembangunan misalkan rampingan negara kemarin kami ke sana apa tentang rezeki khusus dan konsultan kelihatan kelihatan dari dan pesen lain-lain termasuk jenayah ini adalah pesan bawang hidung hijau kalau Bapak Ibu ingin mendesain bangunannya itu kributin 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 lagi ada ini adalah awalnya permen 45 terus keluar part 73 karena anaknya lain bantuan bapaknya makanya anaknya di mudaipa jadi permen PU 22-2018 tentang bangun-bangunan judulnya tetap sama kalau Bapak Ibu ke PUPR bisa minta namanya buku biru ada bidun lut juga ada di jiri ih karena buku 22-2018 ini kita namunnya bahwa budung-budung tadi udah sama ya bangun-budung harus harus mempunyai perintah ini pelaksanaan operasi yang bisa terukur terus tujuannya sesuai fungsinya nyaman ini inti dari bangun-budung adalah keselamatan kesehatan kenyamanan dan kemudahan ini tak ada bangun-budung itu 24 aspek selesai kalau bangun-budung ditambah lagi efisiensi penggunaan jumlah daya dan selesai dengan lima tadi ubat singgung ini sudah Oh ya ini ada hal yang teru ini jumlah lantai kalaupun sudah mau bangun lebih 8 lantai bisnis maksimal tiga lapis lebih dari ini hijabin hijabin menteri Hai UJK dari bangun bisnisnya lima lapis disinya ke menteri belakang terus Hai dasarnya 10 meter persegi jadi kalau diberikan kebutuhan organisasi 100 orang dikaliin 10 itu untuk kata-kata Hai ini adalah kasi-kasi standar luas dan standar jumlah wakil dari UB ini secara umum bahwa bergurung negara dan dipik dibagi tiga dalam gedung kator uman negara dan bergurung lainnya Hai nah klasifikasinya seterhana tidak seterhana dan dus ya ini untuk klasifikasi bawang gedung negara terus eselonnya juga sudah tadi ini juga nah ini jumlah lantai bisnisnya maksimal tiga ini delapan lantai lebih dari tiga dan delapan ini hijabin menuju karena kenapa bisnis menentu pekerjaannya perlu kecermatan yang tinggi sehingga biasa efisiensinya hanya tiga lantai kalau tiga lantai bisa nanya jadi secara umum bahwa pembiayaan panggung negara harus dibuat dalam tipa dan TPA atau kalau kalau aku gede diberapa Hai ini pembangunan adalah biaya kontruksi perencanaan teknis pengawasan atau supervisi MK dan biaya pengelolaan ini yang administrasi oleh ASN oleh Bapak-Ibu kita semua Hai nah ini eh percanaan juga dalam hari ini ini calonkan banyak-banyak permasalahan di punor bahwa biaya percana teknis ini ada ada hitung-hitungannya bahwa tahap pengawasan konsultan itu bekerja harus berdasarkan aturan ini jadi ada dia dibayar 10% perancangan sediaan ini pengembangan ininya ini mengikuti dan tahap pengawasan ya tadi pengawasan berkala maaf 50% jadi di IDBRS sampai proses IMB nya itu udah kira-kira udah clear jalan ya itu baru dibayarkan sekitar 85% yang lima persen si konsultan itu harus mengawasi desainnya untuk karena desain itu konsultan harus bertanggung jawab terhadap pengawasan desainnya dan Bapak-Ibu jangan sempainya legal aspect dari ada tanggung jawab profesional ada tanggung jawab administratif di pembangun-pembangun negara itu ranah kita itu adalah ranah administratif jadi ibaratnya kalaupun anda sebenarnya juga hasil konsultan di ID itu idealnya itu tidak ada tanggung jawab nggak ada tanda-tanda nggak ada tanda-tanda dinas karena apa begitu nanti ada pihak ini itu akan menelusui di otaknya APH itu tanda-tanda itu uang makanya rana itu ada padahal tuh ranahnya ranah ranah profesional jadi kalau ibarat percetakan buku selalu ditulis isi dari buku ini di luar tanggung jawab kalau percetakan kita tuh percetakan bukunya itu adalah konsultan ya jadi kalau ada kesalahan itu walaupun di kontraktor itu tahapnya itu adalah makhluk tertingginya itu adalah gambar kalau gambar sama era itu berbeda kontraktor itu harus memihak gambar gambarnya tebal besinya 6-in ikutulis 8-in dia pengerjakan 6-in selamat menikmati